Oke, baik pertemuan kita, kita mulai dengan estimasi data panel. Ini adalah pengantar. Data panel secara umum merupakan penggabungan data direct waktu atau time series dengan data krat silang, orang bilang namanya cross-section. Jadi, yang penggabungan dua data ini, yang disebut dengan data panel ini adalah pengertian umumnya. Meskipun demikian, harapannya penggabungan data panel ini perilaku objek, beberapa objek, atau yang tadi digunakan sebagai basis data krat silang atau cross-section, itu dapat diidentifikasi selama beberapa periode waktu. Nah, data panel ini sering dikenal dengan nama lain. Jadi, ada nama lain yang sering digunakan, data panel. Misalnya, sering disebut dengan full data, longitudinal data, event history data, ataupun cohort analysis. Jadi, ini adalah nama-nama lain data panel. Jadi, kalau teman-teman ketemu nama-nama ini, sebenarnya merujuk pada konsep yang sama, yaitu data panel. Nah, secara umum, keuntungan menggunakan data panel, kita dapat mengontrol unobserved heterogeneity. Jadi, heterogeneity yang ada di antara data individual atau data cross-section, itu kita bisa kontrol. Kenapa kita bisa kontrol? Kita akan lihat nanti bagaimana, apa perbedaan antara data panel, penggunaan data panel, untuk melihat heterogeneity dengan dummy variable. Nah, jadi, secara umum, data panel juga memberikan penjelasan yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan mengurangi kolonialitas antara variable independent. Dan, di satu sisi, ini yang sering kita pertimbangkan, kita gunakan sebagai pertimbangan utama dalam penggunaan data panel adalah memperbesar derajat kebebasan atau degree of freedom. Yaitu, dengan kita menggunakan data panel, maka kita akan memiliki data yang lebih banyak. Nah, ini data panel juga sebenarnya dapat dipelajari bentuknya dalam bentuk yang dinamis. Nanti akan kita singgung sedikit tentang data panel dinamis. Nah, data panel juga dapat mendeteksi, mengukur efek suatu keubah dan keubah lainnya atau variable independen, antar variable independen dengan lebih baik. Nah, data panel secara umum, ini yang sering digunakan, utamanya untuk melihat data-data perilaku. Nah, ini yang kalau teman-teman lihat, data-data susenas, kemudian data-data survei yang dilakukan lewat Sakarnas dan data-data survei lainnya, itu sering menggunakan pendetakan data panel. Oke, itu pengantar umumnya. Jadi, ini kerangka umum data panel. Kalau rekan-rekan lihat, di sini adalah data time series-nya, dan di sini adalah data individualnya. Nah, kedua data ini digabungkan, akhirnya data panel notasinya sering menggunakan YIT. Jadi, I menggambarkan individual, T menggambarkan timenya. Nah, secara umum modelnya seperti ini. Jadi, ada YIT, di mana dia merupakan variable dependen, dan di sini ada variable independen, yang semuanya menggunakan notasi IT, menunjukkan rumah tangga, individu, dan seterusnya. Jadi, I-nya menunjukkan bahwa dia individual, T-nya menunjukkan timenya. Nah, pendekatan dalam regresi data panel secara umum, data panel tergantung asumsi intercept, slope, maupun sisaan atau errornya. Kita dapat beberapa kemungkinan, sebenarnya dalam data panel ada intercept dan slope konstan menurut waktu. Jadi, ini kenapa kita pelajari kemarin dummy variable terlebih dahulu, karena dummy variable terkait dengan data panel. Jadi, slope bisa tetap, ini tadi, tapi intercept bisa berbeda-beda. Ini yang kita bahas di data dummy variable. Slope tetap, intercept bisa berbeda antar individu maupun antar waktu. Jadi, kalau kemarin kita hanya bicara perbedaan slope atau perbedaan intercept antar individu, dalam konteks tertentu di data panel, bisa kita menggunakan perbedaan slope maupun perbedaan intercept berbasiskan waktu. Nah, dari asumsi-asumsi ini, kemudian ada yang disebut variasi dalam regresi data panel, yang kemarin teman-teman juga sudah, sebagian sudah menyampaikan, mempresentasikan beberapa hal tersebut. Antara lain, ada metode common constant atau pool method, ada fixed effect, ada random effect. Jadi, secara umum, tiga model ini yang jadi basis dalam regresi data panel. Nah, secara umum ini perbedaan pendekatan dalam regresi data panel. Jadi, di sini, dalam regresi data panel, kalau kita menggunakan common intercept atau common constant, pendekatan regresinya menggunakan metode WLS biasa. Nah, di asumsikan setiap unit individu memiliki intercept dan slope yang sama. Jadi, dalam konteks ini tidak ada perbedaan dimensi antar waktunya atau time seriesnya. Jadi, biasanya kalau data pool, ordinary least square, atau common intercept ini, fokusnya adalah mengidentifikasi perbedaan individual atau mengidentifikasi heterogenitas antar individual. Nah, regresi panel data yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu. Nah, ini ya, jadi memang pool, least square, atau common constant ini, atau common intercept ini fokusnya mengidentifikasi perilaku di setiap individu. Nah, ini kemudian ada metode fixed effect. Nah, ini yang biasa merupakan bentuk sederhana, bentuk lebih efisien dari least square dummy variable. Di mana kalau least square dummy variable, tambahan satu variable independen tentunya akan mengurangi degree of freedom, atau mengurangi derajat kebebasan kita, sehingga hal tersebut mempengaruhi uji-uji yang akan kita lakukan. Nah, metode yang terakhir disebut dengan metode random effect, di mana dalam metode ini intercept tidak dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Jadi, intercept itu dianggap sebagai sesuatu yang bervariasi. Jadi, ada regresi yang dilakukan terhadap masing-masing intercept. Nah, karena fokusnya intercept, kita bisa mengubah-ubah apakah basis intercept kita itu adalah waktu, atau basis intercept kita itu adalah individu. Nah, ini hal yang paling penting yang kemarin juga telah dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana kita memilih antar pendekatan? Jadi, di antara tiga pendekatan ini, common constant, atau common intercept, atau fixed effect, dan random effect, dalam regresinya harus kita pilih salah satu. Jadi, kita tidak perlu meregressi semuanya. Cukup kita memilih salah satu. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kalau kita memilih apakah kita akan menggunakan pull-list square atau common intercept dengan fixed effect model, kita gunakan uji Chou. Kalau kita memilih antara pull-list square dengan random effect, kita gunakan lagang multiplier. Kalau kita gunakan antara model frame dan RAM, maka kita gunakan uji Haussmann. Apakah kita harus melakukan tiga-tiganya? Kita tidak perlu melakukan tiga-tiganya. Jadi, kita bisa menggunakan asumsi rasionalitas. Jika PLS misalnya, kurang dari RM, Nah, jika RM itu kurang dari FEM, maka pasti FM lebih dari PLS. Ini, kalau mau dites sendiri, tidak apa-apa. Tapi, karena ini angka-angka. Jadi, ini bukan suatu realitas yang nyata, sehingga asumsi rasionalitas yang teman-teman dapatkan di mikroekonomi, inilah yang berfungsi. Nah, bagaimana cara mengistimasi data panel? Ini ada beberapa pendekatannya sesuai tadi yang kita diskusikan, yaitu pendekatan full data, fixed effect, maupun random effect. Ini adalah contohnya, jadi kalau kita punya log atau language, kemudian kita melihat education dari setiap orang yang ada dalam data tersebut. Kemudian, teman-teman lihat, ini adalah individual pertama, individual kedua, dan individual ketiga, dan ini adalah waktunya, tahun 1982 sampai tahun 1988. Nah, full ini, full square, maka kita tinggal susun datanya sesuai dengan ini, yaitu data pertama, yaitu adalah data individu 1, individu I, individu 1, kemudian ini adalah I2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dengan menggunakan pool data, kita melakukan regresi dengan cara mengurutkan data-data tersebut. Nanti akan kita lihat, kalau kita uji autokorelasi maupun heterosiderasi tentunya kita harus isolasi antara individu satu, individu dua, dan individu tiga. Karena kalau bergabung antara satu individu dengan individu lain, maka autokorelasi kita bisa misleading. Nah, estimator dengan metode ini, data dari berbagai individu digabungkan bersama. Estimator ini menggunakan metode least square, menerapkan pool least square dengan mengambilkan sumber data panel akan mengandung kelemahan dalam hal asumsi yang dianggap tidak realistik dan ketiadaan korelasi antar error untuk pengamatan pada individu yang sama. Jadi, kalau kita gunakan metodenya least square, pool least square ini, maka kita akan punya data yang estimasi yang misleading. Kenapa? Karena least square punya asumsi sendiri seperti yang kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi, ada minimisasi, ada turunan terhadap minimisasi error, turunannya, kemudian kita mendapatkan beta 2 dan beta 1-nya, dan seterusnya. Nah, dia punya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, kalau asumsi-asumsi tersebut digunakan dengan data struktur tersusun seperti ini, maka kita berpotensi akan menggunakan data yang misleading. Nah, ini kita gunakan metode selanjutnya dengan menggunakan fixed effect. Kita dapat memperluas model dalam persamaan sebutnya dengan mengonggarkan asumsi bahwa semua individu memiliki koefisien yang sama. Oke, jadi ini adalah B1i, ada B2i, dan seterusnya. Bahwa koefisien B1, B2, dan B3 itu bisa berbeda-beda antar individu. Oke, jadi inilah yang diacu oleh model fixed effect. Nah, kalau kita gunakan LSDV, maka kita akan memestimasi banyak model. Jadi, ini adalah dummy untuk individu satu, ini dummy basis, konstan, ini dummy untuk individu dua, ini dummy untuk individu tiga, dan seterusnya. Nah, dalam konteks tersebut, persamaan tersebut tunjukkan bahwa semua perbedaan perlakuan terindividu yang disebut dengan individual heterogeneity diasumsikan ditangkap oleh untur intercept. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan regresi pada semua individu, pada semua karakteristik individu. Jadi, kita cukup nantinya mengestimasi satu variable intercept, namun di dalam variable intercept itu, variasi antar individu itu ditangkap dengan metode fixed effect model. Nah, bagaimana mengestimasi persamaan di atas? Ini caranya. Jadi, kalau LSDV variable, apa yang kita lakukan adalah kita buat dummy satu-satu. Jadi, kalau kita punya 10 individual, maka kita akan menyusun setidaknya 10 kurang satu dummy. Jadi, teman-teman bayangkan modelnya itu akan sangat berat. Dan tentunya itu mempengaruhi degree of freedom. Karena degree of freedom itu dikurangi antara jumlah N data kita, dikurangi dengan jumlah inters atau jumlah regresor yang kita gunakan atau variable independent yang kita gunakan. Semakin banyak dummy yang kita gunakan, maka itu akan mengurangi derajat kebebasan kita. Ini hasil estimasi kalau kita menggunakan model list square dummy variable. Jadi, setiap dummy punya koefisiennya masing-masing, punya standar error, dan punya T-value-nya masing-masing. Nah, sementara kalau estimasi umum, kita hanya punya satu konstanta. Teman-teman lihat apa perbedaannya. Kalau kita lihat experience-nya 0,238, nah, experience-nya berbeda. Jadi, sebenarnya 0,194. Pun deminian dengan experience kuadratnya 0,082, sampai kemudian 0,49. Kita lihat standar error. Bagaimana standar error-nya? Ternyata standar error-nya juga punya perbedaan yang cukup signifikan. 0,18, 0,17. T-value-nya gimana? T-value-nya juga cukup besar. Dan itu akan mempengaruhi T-value-nya. Berarti, dia akan menerima H0 atau menolak H0. Nah, dalam konteks inilah, kita akan bisa mengetes, kita akan coba tes, apakah kita akan memilih, apakah kita akan memilih dummy variable, LSDV atau pool, atau kita gunakan pool list square. Sorry. Jadi, fixed effect merupakan modifikasi dari pool list square. Nah, dalam konteks inilah, kita susun HO-nya. Kalau HO-nya B1, 1, B1, 2, B1, dan seterusnya, ini adalah dummy variable-nya, ini adalah sama, maka kita akan lihat, dia menerima H0. Sementara, kalau H1-nya mengasumsikan bahwa seluruh koefisien ini tidak memiliki angka yang sama. Nah, caranya adalah kita gunakan tes F-statistik seperti ini. jadi, jika F-statistik lebih besar daripada F-tabel, maka kita akan menolak separatis 0, bahwa parameter intercept untuk seluruh individu adalah sama. Jadi, artinya, kita menolak bahwa parameter untuk seluruh intercept sama. dalam konteks inilah, kita akan lebih memilih fixed effect atau LSTP. Nah, ini seperti fixed effect model, dalam random effect model, kita mengasumkan bahwa semua perbedaan individu ditangkap oleh intercept. namun demikian, jika fixed effect model, setiap cross unit memiliki nilai intercept tersendiri dengan fixed, maka random effect, nilai interceptnya untuk setiap individu bersifat random. Jadi, dalam arti, semua individu dan cross-stressnya memiliki rata-rata intercept yang sama, namun perbedaannya direfleksikan oleh error termnya. Jadi, selalu ada regresi terhadap intercept tersebut. Jadi, ada perbedaan. Jadi, random effect sesungguhnya adalah meregresi interceptnya. Dan intercept itu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, tapi dia memiliki rata-rata yang sama. jadi intercept pertama ini adalah rata-rata intercept plus errornya. Nah, error ini yang kemudian jadi pembeda. Apakah satunya di atas atau beta duanya di bawah dan sebagainya. Tapi sesungguhnya dengan random effect model, kita memiliki arah satu intercept rata-rata yang sama. Nah, kalau kita ingin melihat detil intercept individu pertama berapa, maka kita akan lihat, kita tambahkan antara intercept rata-rata, intercept yang besar, C dengan errornya. Sehingga kalau teman-teman lihat, nanti di tabelnya, di tabel intercept itu ada persamaan besar, untuk C kemudian ada detil masing-masing individual. Jadi ini. Jadi ini adalah betanya. Jadi betanya ada beta rata-rata dan errornya. Persamaan di atas menunjukkan bahwa intercept individu terdiri dari intercept rata-rata yang seluruh unit cross-section atau seluruh unit time series-nya, kalau kita gunakan time series sebagai hal yang akan kita lihat masing-masing efeknya, ditambah perbedaan individual yang sifatnya random. Karena itulah disebut dengan random efek model. Kalau di fixed efek model, efeknya itu adalah tetap, karena dia sesungguhnya merupakan metode efisiensi dengan dari menggunakan LSDV. Itu kenapa namanya fixed effect dan random effect. Jadi nama itu bukan asal nama saja, bahwa kalau di fixed effect, efek dari setiap individual itu adalah tetap. Segitu. Jadi diasumsikan tetap. Tapi kalau random efek, efek dari setiap individual itu random dari rata-ratanya. Jadi itu secara umum adalah gabungan antara random efek. Oleh karena itu random efek model sering juga disebut dengan error komponen model. Merupakan gabungan terdiri atas dua atau lebih komponen error. Estimasi atas persamaan dalam persamaan di atas dilakukan dengan metode generalized list square. Kalau generalized list square, tentunya kita sudah menggunakan asumsi yang berbeda dengan OMS. Oleh karena itu rekan-rekan teman-teman bisa mulai memikirkan kapan kiranya kalau kita menyusun model panel data, kapan kita akan menggunakan uji asumsi klasik? Kapan tidak? kalau modelnya adalah model OMS, maka wajib kita gunakan uji asumsi klasik. Tapi kalau modelnya di luar list square atau generalized list square misalnya, maka kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, karena metodenya sudah berbeda. Nah, ini adalah metode rem dan spam. Metodenya bagaimana, cara ujinya bagaimana, cara ujinya kita gunakan dengan Haussmann effect. Jadi, secara umum potensi masalah muncul jika kita menggunakan rem, yaitu kemungkinan korelasi antar error dengan explanatory variable. Nah, ini yang kemudian disebut dengan masalah endogenitas. Nah, karena itu sebenarnya ada uji lain, uji endogenity yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengujian tersebut. Jadi, kita pastikan bahwa tidak ada korelasi antara error yang ada di rem, error antar intercept tadi dengan explanatory variable-nya atau dengan independent variable. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan rem dan spam, maka kita mengujinya dengan metode sebagai berikut yang disebut dengan Ausman. Kenapa akhirnya kita tidak memilih rem atau random effect model kalau kita tidak memilih tapi kita lebih memilih fixed effect model karena ada korelasi antara error di upaya merandomisasi dari intercept dengan explanatory variable. Karena itu upaya randomisasi ini tidak efektif. Oleh karena itu, kita akan lebih atau sebaiknya kita memilih dengan metode fixed effect model. Oke, jadi uji random uji fixed effect model kenapa itu dilakukan? Bukan karena mana yang lebih efisien. Oke, memang dari dulu metodenya harus memilih seperti itu? Tidak. Karena kita ingin melihat sebenarnya heterogeneity antara individu namun kita harus pastikan heterogeneity antara individu itu apakah sifatnya fixed atau kita bisa randomisasi efek tersebut. Nah, kalau kita randomisasi maka kita perlu catatan lain yaitu kita pastikan bahwa upaya kita merandum heterogeneity atau intercept tadi itu tidak memiliki keterkaitan dengan explanatory variable. Kalau dia punya keterkaitan maka upaya randomisasi itu tidak bisa dilakukan atau random effect model itu tidak bisa dilakukan. kita harus menggunakan fixed effect model. Nah, karena itu pendekatannya adalah seperti ini. Kita membandingkan C square-nya dengan C table-nya. Nah, jika pengujiannya ini adalah pengujian random effect model tidak ada korelasi antara error dengan X-nya. Sementara kalau fixed effect model berarti kita hipotensi alternatifnya ada korelasi antara error dengan X-nya. Sehingga random effect model tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah fixed effect model. Jadi di banyak literatur langsung bilangnya HO-nya itu adalah random effect H-alternatifnya adalah fixed effect model. Tapi sesungguhnya kenapa pengujian hipotesisnya dibuat seperti itu? Karena sekali lagi di random effect model ada di random di HO-nya itu punya asumsi hipotesis tidak ada korelasi antara error dengan variable independennya. Kalau tidak ada dan itu terpenuhi maka kita gunakan random effect model. Artinya randomisasi itu bisa dilakukan. Tapi alternatifnya bukan karena fixed effect model. Fixed effect model itu adalah konsekuensinya. Hal alternatif sebenarnya adalah ada korelasi antara error dengan variable independennya. Karena ada korelasi itulah maka kita gunakan fixed effect model. Jadi bukan semata bahwa HO-nya kalau menerima H0 atau kita lihat p-value dari C-square-nya jadi kalau dia lebih besar daripada 0,05 maka itu adalah random effect. kalau kurang dari 0,05 itu adalah fixed effect. Jadi penggunaan rule of thumb seperti itu tanpa didasari oleh pengetahuan yang baik itu bisa misleading. Jadi kenapa kalau p-value-nya itu tadi ya sekali lagi kalau p-value dari C-square-nya itu 0,2 di mana ini adalah lebih dari 0,05 sesungguhnya 0,2 itu ada dalam C-square ini 0,02 ada di sini di sini sebenarnya menerima H0 menerima H0 H0-nya apa? tidak ada korelasi antara error dengan variable independent karena tidak ada korelasi maka kita bisa gunakan random efek model kalau p-value kita 0,02 otomatis dia akan jatuh di sini karena dia lebih kecil dari 0,05 kalau dia lebih kecil daripada 0,05 berarti dia masuk ke H alternatif atau H1 H1 itu adalah fix efek kenapa fix efek karena dia menolak H0 yang menyatakan tidak ada korelasi berarti ada korelasi antara error dengan X1 karena itu random efek tidak bisa digunakan yang bisa kita gunakan adalah fix efek model nah ini pengujiannya ini hasilnya jadi itu bagian awal dari panel data dimana panel data sering menggunakan metode panel data dasar yang sering kita gunakan adalah random efek model fix efek model dan full list square jadi sekali lagi teman-teman pengetahuan teman-teman harapannya bisa bertambah bahwa random efek dan fixed efek model itu tidak sekedar nama tapi memiliki konsekuensi konsekuensi nah ini pengenalan berikutnya tentang panel data dinamis jadi ini adalah pendekatan panel data dinamis kita perkenalkan saja dulu jadi efek yang digunakan dalam panel data dinamis dalam bentuk penambahan light variable dependent pada variable independent jadi ini ya jadi ada variable t-1 dari variable dependent sebagai variable independent estimasi ini sering menggunakan metode generalized method of moment jadi bukan lagi metode OLX jadi yang digunakan yang sering digunakan kalau kita mengekstimasi metode two-stage least squares yang sering digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas nah ini pendekatan teoritis utamanya ini serupa dengan pendekatan partial adjustment model nanti akan kita bahas kemudian mungkin lewat metode youtube juga jadi dalam proses penyelesaian parsial coefficient nak variable dependent menunjukkan ukuran speed of adjustment di sisi lain penggunaan nak variable dependent bermanfaat untuk menghilangkan masalah auto korelasi nah kondisi ini terjadi ketika kita kita pilih oke kita pilih random method model karena hasil uji usman menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggunakan random effect model kita gunakan fixed effect model atau kita gunakan malah yang lebih sederhana metode fully square fully square nah ketika kita gunakan fully square kita teridentifikasi ada auto korelasi karena ini karena itulah metode ini digunakan untuk meremedial atau memperbaiki temuan auto korelasi pada estimasi panel data nah pendekatan panel data dinamis memperhitungkan efek individual seperti model panel data lain dalam pendekatan Arlano-Bond mencakup upaya untuk mendiferensiasi data di setiap individu sehingga sulit untuk memasukkan damage variable dalam model nah karena itulah efek individual berdampak terhadap setiap prosecutionnya efek individual juga dapat dilakukan dengan menggunakan dummy variable waktu nah ini teknik ini pada dasarnya merupakan metode yang memilih parameter jadi metodenya kita gunakan GMM nah GMM ini sifatnya lebih luas dibandingkan OLS jadi oleh karena itu OLS itu merupakan kasus spesial dari GMM jadi dimana kita mengasumikan tidak ada hubungan antara variable independen dengan eroterm GMM mirip to state with square menspesifikasi daftar variable instrumen pada dasarnya dua pendekatan yaitu Arellano-Bond dan Arellano-Boffer mereka berbeda pada isu memasukkan efek individual dalam model jadi ada dua Arellano-Bond dan Arellano-Boffer pendekatan Arellano-Bond menggunakan pendekatan different sementara pendekatan Arellano-Boffer menggunakan deviasi orthogonal itu kira-kira penyampaian dasarnya seperti itu nah meskipun pendekatan Arellano-Bond terbukti sangat populer jadi yang sering digunakan Arellano-Bond karena yang paling mudah jadi kita cukup menambahkan difference jadi kita tambahkan T-1 nya saja namun pendekatan Arellano-Boffer sangat baik dalam sampel kecil sampel yang sangat baik dengan memodelkan data non-stasional jadi kalau data kita adalah data non-stasional maka kita lebih gunakan Arellano-Boffer ini pengenalan saja dulu kritik terhadap kedua pendekatan terdapat pada model dinamisnya ketika mempertimbangkan unobservable heterogeneity model ini lebih terbatas jadi fokus dari model ini memang hanya untuk menghilangkan dampak auto-korelasinya atau menghilangkan dampak time series jadi kira-kira seperti ini ini contohnya jadi ada teman-teman lihat ada tambahan variable sorry ada tambahan variable dependen t-1 dalam regresi kita dalam regresi dengan model panel ini adalah langkah estimulasi panel data dinamis pertama jadi kita spesifikasi modelnya kita pilih menggunakan diferensiasi atau deviasi atau kita gunakan alieno area alieno bone atau alieno buffer spesifikasi variable instrumennya dalam hal ini karena kita gunakan GMM yang mirip dengan 2SLF maka spesifikasi variable instrumennya adalah variable lag dari variable dependent pilih metode menggunakan standar error untuk mencegah heteroskedasticity gunakan uji sergeant test untuk menentukan apakah overidentifying atau tidak jadi ini adalah uji sergeant jadi apakah kita overidentifying atau tidak jadi ini properti yang kita kenal juga di metode two-state square atau metode regresi simultan nah itu itu metode dynamic panel data ini pengenalan berikutnya adalah kita mengenal yang disebut dengan uji akar unit panel data nah uji akar unit panel data ini pertama kali dikenalkan Levin dan Lean bahwa pendekatan panel data secara supaya meningkatkan kekuatan uji reaktif terhadap uji ADF pada time jadi Levin dan Lean menggunakan pendekatan ADF untuk data panel nah kira-kira ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Levin dan Lean jadi untuk menghilangkan atur kita lihat persis sekali dengan metode uji stasionalitas dengan menggunakan DR error term pada step per section diasumsikan independent diasumsikan RU ini RU nya ini yang T terhadap minus 1 itu sama pada semua cross section panjang lag disesuaikan dengan AIC nya penggunaan uji ADF menggunakan trend dalam uji selain Levin dan Lean ada namanya uji IM PSARAN dan SHIN ini adalah pengembangan dari uji Levin dan Lean uji IPS merata-rata uji ADF di setiap individu jadi di IPS ini uji ADF itu dilakukan di setiap individu jadi seperti tadi kita punya kumpulan individu satu ini ada waktu T1 T2 dan seterusnya ini diuji ADF kemudian individu dua diuji juga ADF ini individu dua individu tiga diuji juga ADF pengujian rata-rata pengujian ADF di setiap individu inilah yang dilakukan oleh uji impesaran dan SIM nah ini modelnya hampir sama namun metode yang dilakukan adalah dia menguji ADF atau menguji stasionalitas di setiap individu perbedaan 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 mendasar dalam kedua uji ini adalah asumsi unit terusnya bersifat umum dan yang bersifat individual jadi kalau IPS hipotesisnya adalah hipotesis individual kalau Levin dan Lin itu sekelompok itu uji time seriesnya diberlakukan secara umum tapi kalau pesaran dan SIM impesaran dan SIM secara umum ujinya dilakukan di setiap individu jadi keduanya menempatkan asumsi bahwa error terms cross dan cross section independent itu mengasumkan kointegrasi antar variable jadi ini belum sampai kointegrasi dan pengembangannya ini terus berjalan sampai sekarang banyak variasi lainnya salah satunya adalah uji visor PP atau uji visor Philip Perron ini adalah kointegrasi datanya kointegrasi data pada sebelumnya itu menggunakan uji Engel-Grengel atau Johansson kalau di panel data itu menggunakan uji Kau ada yang disebut dengan uji Pedro ini jadi menjelaskan kointegrasi yang menerima kointerogenitas jadi ini baru berlaku sekitar tahun 2000-an jadi ini ini adalah uji pedroninya dan ini berbasis baltagi oke itu teman-teman secara umum tentang materi panel data dari panel data yang sifatnya umum sampai dengan panel data yang sifatnya dinamis demikian teman-teman kalau ada pertanyaan terima kasih